Kembali lagi bersama saya di channel ini, channel Fakta Dunia Gaib Dan kali ini saya ingin membahas mengenai sosok dewa dan dewi secara agama Hindu dan secara supranatural atau secara alam gaibnya Tapi sebelum masuk ke dalam video, selalu tekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe, tekan tombol like dan notifikasi loncengnya Jangan lupa tinggalkan komen atau pesan Supaya channel ini bisa maju dan berkembang buat kalian semua dan kalian mendapatkan pemahaman dan informasi serta ilmu-ilmu gratis dari channel ini Dan saya ingin membahas tentang pengertian dewa-dewi dalam ajaran Hindu dan ajaran gaib, supranatural Di dalam ajaran Hindu, dewa atau dewi itu merupakan sesembahan atau sosok pribadi yang disembah, dipuja dan dipuji Sedangkan secara supranatural atau secara gaib, kata dewa atau dewi adalah sosok pribadi yang memiliki dirajat dan kemampuan tertentu Bukan merupakan sesembahan Ya memang mereka dipuja dan dipuji Tapi dengan dirajat dan kemampuan tertentu Contohnya, di alam gaibnya dia adalah seorang raja Dia disembah, dia dipuji Tapi sebagai seorang raja Sebagai seorang pemimpin Pemimpin kerajaan Contoh lagi Dia memiliki kemampuan bisa mendatangkan hujan atau menciptakan hujan Dia memang disembah dan dipuji Atas kemampuan dia Karena dia menggunakan kemampuannya dengan baik Dan masih banyak lagi Dan lalu Dalam hal keagamaan Hindu Kata dewa dan dewi Memiliki kesetaraan derajat Hanya dewa-dewa tertentu Atau dewi-dewi tertentu Yang memiliki sekte derajat yang berbeda Sedangkan di alam supranatural Di alam gaib Setiap dewa dan dewi Memiliki sekte yang berbeda-beda Memiliki derajat yang berbeda-beda Sektanya itu tergantung Derajat mereka Dan tergantung kemampuan mereka Contoh Derajatnya antara Anuksatria Dengan seorang raja Jelas beda Derajatnya antara seorang Panglima Dengan seorang raja Jelas beda Derajatnya antara seorang pangeran Dengan seorang Panglima Itu kan beda Lalu Contoh yang lainnya lagi Antara kemampuan Dewa yang satu ini Mampu menghasilkan hujan Mampu menciptakan hujan Sedangkan yang satunya lagi Tidak Dan masih banyak lagi Dan di ajaran Hindu Dan di ajaran Hindu Dewa dan Dewi Merupakan manifestasi Dari Sang Maha Kuasa itu sendiri Dan setiap aspek-aspek hidup ini Aspek-aspek alam ini Memiliki manifestasi dari Tuhan itu sendiri Contohnya adalah Dewa Matahari Yaitu Dewa Surya Dewa Bulan Yaitu Dewa Candera Dan masih banyak lainnya lagi Sedangkan Di alam gaib Dewa dan Dewi Merupakan manifestasi Dari sosok makhluk penghuni Di alam gaib Yang memiliki kedudukan Memiliki derajat Pangkat Dan kemampuan Yang lebih tinggi Dibandingkan sosok yang lainnya Terima kasih telah menonton